Halo teman-teman kembali lagi bersama Uni Citra Kali ini Uni Citra akan membacakan sebuah buku yang berjudul Mantel Emas Mantel Emas Buku ini ditulis oleh Evizet Indriani Diilustrasikan oleh Aaron Randi Dan diterbitkan oleh Litara Coba tebak Ini gambar apa? Benar ini adalah dua ekor binatang Satu ibu dan satu lagi anaknya Mereka sepertinya sedang berada di dahan sebuah pohon Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Kemudian siapa sih sebenarnya Mantel Emas itu? Yuk simak ceritanya Inilah Mantel Emas Kangguru pohon dari Papua Kesukaannya bertualang di hutan Bukan, iya bukan beruang Tapi Mantel Emas itu adalah kangguru yang suka bertualang di hutan Suatu hari Lihat, lihat Sehelai bulu ekor burung cendrawasi yang cantik Mantel Emas mengambil dan Bunda boleh ku simpan dalam kantongmu Kemudian Lihat, lihat banyak sekali buah matua yang lezat Bunda, boleh ku simpan dalam kantongmu Kata Mantel Emas Kata Mantel Emas Apalagi ya yang ditemukan Mantel Emas Lihat, lihat Bunga-bunga kapuk indah berguguran Mantel Emas begitu senang sekali Bunda, boleh ku simpan dalam kantongmu Ada kupu-kupu raksasa Yang satu ini tidak boleh disimpan dalam kantong Bunda Kata Bunda, biarkan kupu-kupu itu terbang bebas Sekarang Mantel Emas lelah dan mengantuk Ia ingin beristirahat di dalam kantong Bunda Bunda tidak membolehkan Mantel Emas tidak mengerti Kenapa Bunda melarang Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan Bunda Dengan kesal Ia berlari menjauh Ia melompat dari satu dahan pohon Ke dahan pohon lainnya Di jalan Mantel Emas melihat ada Ekitna kecil Oh, Ekitna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel Emas juga melihat ada kangguru kecil lain Kangguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi Apa karena kini ia punya adik? Adik? Mungkinkah Mantel Emas juga punya adik? Kata Mantel Emas Ia harus bertanya kepada Bunda Kemudian Mantel Emas pun segera menemui Bunda Bunda Aku ingin tahu Adakah adik di dalam kantong Bunda? Tanya Mantel Emas Dan ternyata Wah, betul Kini Mantel Emas menjadi kakak Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong Bunda Yalah kantong Bunda untuk adiknya saja Nah, teman-teman Demikianlah cerita tentang Mantel Emas Sampai jumpa